Pemirsa Desa Pakunden Banyumas menjadi target desa selanjutnya untuk diadakannya kegiatan pendampingan dan proses sertifikasi halal. Desa Pakunden Banyumas menjadi target desa selanjutnya untuk diadakan kegiatan pendampingan dan proses sertifikasi halal. Ika Yuni menjadi salah satu perwakilan sentra halal UMP, menyampaikan bahwa hanya beberapa desa yang dipilih berdasarkan jumlah potensi wisata yang diperoleh. Ika juga menyampaikan tujuan kegiatan ini agar para pelaku usaha dapat mengikuti sertifikasi halal dengan dibantu prosesnya hingga mendapatkan sertifikasi halal. Faisal Riza selaku Satgas Halal Banyumas menjelaskan peserta kegiatan bahwa kegiatan proses pendampingan dan sertifikasi halal gratis oleh Badan Penyelenggara Jasa Produk Halal atau BPJH yang akan berakhir di bulan Oktober. Oleh karena itu, Faisal menghimbau seluruh pelaku usaha untuk mengajak saudara, tetangga maupun temannya untuk segera mendaftar produk usaha mereka. Tegar Roli memberitakan dari Banyumas, Jawa Tengah.